Jelang pelaksanaan CPNS di wilayah PMK Bandung Barat khususnya melalui Dinas BKPSDM yang akan diselenggarakan selama 2 hari 5 sampai dengan 6 Februari 2020 bertempat di Manson Pine, Kota Baru, Parahyangan. Berdasarkan Mempan RBRI No. 510 Tahun 2019 tentang penetapan kebutuhan PNS di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, bahwa di Bandung Barat ditetapkan banyak 318 formasi PNS terbagi ke dalam 3 kelompok formasi, yaitu tenaga pendidikan sebanyak 114 orang, tenaga kesehatan 86, dan tenaga teknis 88 orang. Menurut Kepala Subbidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Paisal Pirdaus, menjelaskan, peserta yang mengikuti tes CPNS tahun ini, yaitu sebanyak 5.149 yang dibagi menjadi 2.600 peserta di hari pertama, dan 2.549 peserta di hari kedua yang masing-masing dibagi menjadi 4 sesi. Dari tahun ke tahun kita selalu mengajukan usulan. Pada tahun ini kebetulan terdapat pensiun sejumlah kurang lebih 350 orang. Setelah seleksi administrasi, kita sudah tahap menuju pelaksanaan SKD. Sedangkan untuk persiapannya, terakhir kita di hari kemarin, kita sudah rapat Pansel yang dipimpin oleh Ketua Pansel langsung, Pak Sekda. Paisal pun menjelaskan persiapan-persiapan yang harus diikuti para peserta CPNS, dan kesiapan BKPSDM sendiri menjelang pelaksanaan tes CPNS. Untuk para peserta, sebelumnya kita sudah membuat tayangan video di BKPSDM TV, itu kita memberikan skema tata cara pelaksanaan SKD. Kemudian mengenai pakaian yang harus dikenakan, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh. Sedangkan kalau untuk tesnya itu, kita harapkan para peserta itu kami himbau tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian kita hanya memperbolehkan peserta itu membawa ATP dan kartu peserta saja. Insya Allah kita optimis, kita siap. Insya Allah di Hamin 2, Hamin 1 kita akan melaksanakan gladi. Jadi meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Hasil SKD, para peserta bisa melihat langsung ketika keluar dari ruang ujian, dan nilainya pun sudah keluar. Melihat ketika yang bersangkutan keluar dari ruang tes, pada saat itu pun nilainya sudah keluar. Jadi di sini ada nilai ambang batas disebutnya. Ada nilai ambang batas, terdiri dari tiga kelompok SOA, TIU, TWK, dan TKP. Semoga seluruh peserta CPNS ini dalam keadaan sehat Pak Al-Fiat, semuanya siap dan semuanya percaya diri. Kita percaya kepada oknum-oknum yang dapat menjanjikan kelulusan. Dari PMK Bandung Barat, Ica dan Dudik Kotok mengabarkan.